Pagi ini kita akan ngobrol tentang film Tiga Dara Film legendaris ini di restorasi Dan hasilnya bisa kita nikmati di bioskop Nah ngomongin dulu soal filmnya ini sama Alex ya Dari SA Film Kenapa memilih film Tiga Dara Dibandingkan dengan film-film Indonesia legendaris lainnya Soalnya memang banyak sekali film-film keren kita di era yang sama lah 50an yang perlu di restorasi Cuma ya ini menunggu giliran gitu Oh jadi akan ada film-film lainnya akan di restorasi? Iya pelan-pelan ya Kenapa ini pengen buka lebih banyak perhatian publik bahwa restorasi itu penting Kalau kita mulai ngerestorenya adalah film yang pop Ini beda banget Citra pertama tahun 1955, Citra kedua baru tahun 1960 Dau Buat musik ya waktu itu ya? Waktu itu The Best Music Seiful Bahri Seiful Bahri Ini juga komponis... Gua merinding-merinding gitu ya Ini komponis legendaris besar sekali lah Maksudnya kalau sebesarnya gini Lagu Kebangsaan Sebelah itu yang bikin dia? Hah? Iya Lalu kebangsaan Malaysia tuh yang bikin Seiful Bahri Waduh Wah saya baru tau Seiful Bahri yang buat Waduh jadi ini memang film bisa dibilang national treasure ya Prosesnya tuh gimana sih ceritanya Mendelek? Segitu panjang tuh ngapain aja tuh? Kita milih laboratorium mana kita mau kerjakan karena kita gak punya kemampuan untuk fisiknya Kalau digitalnya kita jago Tapi fisiknya yang kita gak bisa kan Ya bukan gak bisa masalah belum punya pengalaman Belum punya pengetahuan Alatnya gak susah sebenernya Masa sih? Itu kayak prakarya Forensik prakarya Gimana sih? Diperbaiki satu-satu frame demi frame Satu-satu? Iya 38 ril Oh my God Bersihin satu-satu Bersihin satu-satu Karena itu jamurnya kan udah segitunya ya Terus Vinegar Syndrome Terus itu semua selotip Waktu editing selotip tahun 56 Itu dicopotin satu-satu Kalau nyopotin dia salah kan emulsinya ngeletek Oh my God Terus jadi pekerjanya tuh seperti kayak pekerja lab beneran gitu ya? Pekerja lab seru Labnya tuh anak muda semua gitu seru di sana Di lima generi Trovata Di Itali ya? Oke jadi restorasi ini selain makan proses yang lama 17 bulan Biaya yang besar boleh tahu gak biayanya berapa? 260 ribuan euro ya 3 miliaran lah Oh my God Tapi kan maksudnya Tapi kan National Treasure ini kan layak Iya maksudnya itu sama kayak Orang nanya Loh Wah mendingan bikin film baru Itu sama aja bandingin kayak Mau bikin mall baru apa benerin buru-budur Ya benerin buru-budur juga penting kali Iya, bener 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 Kayak so much fun gitu ya Kayak you had so much fun in the cinema Jazz, a bit hilly-billy, rock and roll Then everybody was dancing di filmnya Paling itu gila ya Dan semua juga wardrobe-nya Dan terutama juga chemistry, dialog Gitu kan buat kita yang mungkin Yang udah lama di luar Atau jarang nonton film Indonesia Kita nangkep gitu loh, padahal kan dari language-nya Dari bahasanya itu kan bahasa pada tahun itu Tapi semua itu kayak It compliments each other Jadi pas nonton juga dari awal Sampai terakhir tuh terhibur Dan, aduh amaze banget Ini Indonesia, this is a masterpiece Ini pertama kali nonton Tiga Dara kamu? Pertama kali Bilamun cinta, oh Tiga Dara Yah! Oke, soal konsernya sendiri Nanti kalian nyanyi barang terus Atau ada masing-masing nyanyi satu lagu? Aku Menyanyi sama mereka Berdua dan Mendapat kesempatan Satu kali main lagi bersama Benko si Bonita yang terus berbeda Setelah mereka bertiga nih Ntar malem let's Siapa aja yang akan ada di konser Ada Deredia, Ada Perdana Mondoga Sekaro Indra Perkasa yang mimpin orkes besarnya Indra Aziz Indra Aziz Danila Danila Riady Monita Tahalia Monita Tahalia Nesya Ardi Terus Tatiana Sama Tara Basro Tanta Titi Puspala Ya terutama Titi Puspala Titi Puspala Dibuka oleh Titi Puspala Bayangkan Begitu banyak bintang Di acara konsernya nanti malam Gimana gak selalu Daud ya Bahwa kalo kita pikir-pikir Jangan-jangan kita jual tiketnya kekurahan ya Itu tadi yang gue bikin Hahaha Musik terbaik di Jakarta Jak FM 101